Jurnal perjalananku di bumi Kolaka, Tanah Kakau Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan tanpa loncengnya guys Ku awali langkah kakiku menuju pelabuhan feri penyeberangan Siwa-Tobaku Perjalanan kurang lebih 3 jam dengan menumpangi kapal feri menuju pelabuhan Tobaku, Kolaka Utara Dan aku pun melanjutkan perjalananku ke kota Kolaka selama kurang lebih 2 jam Teman-teman sudah menunggu kedatanganku, sambutan hangat dari mereka menambah semangat perjalananku Lelah dan capek terbayar tuntas ketika bertemu dengan teman-teman yang super welcome Kesokan hari, aku diajak nongkrong dan keliling di tempat-tempat terbaik angkeringan Kolaka Seperti Wiskul, wisata kuliner yang menjadi ikon wisata makanan khas Kolaka Dan kami pun mulai menyusun agenda perjalanan untuk berwisata di Pulau Padamarang Dan Pulau Padamarang pun hanya sebuah wacana karena budget dan transportasi ke pulau tidak bersahabat Kami beralih menuju wisata air panas permandian Kea-Kea Singkat cerita, kami menginap semalam di permandian dengan agenda harus bangun pagi menuju air terjun Pagi pun tiba, kami mulai bersiap-siap menuju air terjun Perjalanannya yang akan kami lalui penuh dengan tantangan Berjalan mengikuti pinggir-pinggir kali dan bebatuan yang ditapaki licin Dan kami harus ekstra waspada Alhasil, kami pun tiba di tempat tujuan air terjun Kea-Kea Perjalanan kurang lebih 3 jam dengan jalan yang serba ekstrim Setelah puas nikmati indahnya air terjun Kea-Kea Kami pun bergega setiap turun, takut kemalaman karena kami cuma membawa alat seadanya Walau ada yang terjatuh dan tersungkur dan terbawa arus, tapi tetap aman dan terkendali Oke guys, sampai disini dulu perjalanan di Tanah Kakao Sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya Laut yang jernih dengan langit biru Bagai atap dan lantai yang tak terpisahkan Belum lagi hijau pepohonan Mempercantik pemandangan Inilah Tanah Kakao Dengan sejuta pesuna dan keindahannya Terima kasih telah menonton